Hai ini udah dimodik ya kakasnya 18 volt ini saya coba di 40 meter band saya akan sul 45 watt-50 watt kita nyalain kita tes ke-22 sesuai airnya kita akan sul dengan 18 volt input 45 900 watt luar biasa good saksikan berikut ini tutorialnya Oke jumpa lagi teman-teman homebrower tukang oprek pada kesempatan ini saya akan memenuhi janji tentang modif mesin last lakoni 900 watt kalau saya plasetin adalah kenny 120 ampere oke ini skema modifnya biar bisa dilihat bisa di screenshot sama teman-teman semua di sini pada session terakhir nanti saya bahas setelah mau disambung ini output ini hasil daripada langganin nanti ini plus konek ke plus ini jadi gini nah hasilnya begini hasil dari ini ini plus konekin ke sini jadi paralel sama output aslinya dari apa namanya mesin last ini jadi sebenarnya enggak ada yang dirubah enggak ada yang dicabut komponennya enggak ada yang dikurangi ini hanya penambahan saja ini minus dapat sini ya ini salah masangnya ini bagian belakang ini diinjek ke IC PWM namanya IC PWM itu ini SG3525 di kaki 9 dan kaki 12 ya jadi kaki 9 dan kaki 12 di posisi pada modul PWM ini modulnya ini ini ICnya ngumpet jadi nanti kita keluarin jadi AC ini ICnya itu ngumpet satu itu kita injek ya oke jadi bahan-bahan yang diperlukan resistor 2k2 elko 250 mikrofarad 450 volt ini cabutan dari converter atau dari switching ini sender dioda saya menggunakan 18 volt disini kita perhatiin ini teman teman lihat ya ada lingkaran hitam kalau kita perhatiin ada lingkaran hitam itu adalah katoda yang ini ini ada tanda panahnya ini berarti yang lingkaran hitam ini kaki katoda bagian belakang ini adalah anoda bagian sini katoda, anoda ini ada lingkaran hitam kemudian ini 470 ohm 2 watt, ini masing-masing 2 watt yang gede 2K2, 470 ohm ini saya pakai 100 ohm ini bekas-bekas semua soalnya dioda, beli baru itu optocoupler seri PIC817 ini semacam transistor ini ada lambang lednya disini sehingga basisnya itu di trigger dengan lampu, dengan led di dalam ada led jadi basisnya di trigger sama led gambar fisiknya seperti ini kalau kalian mau tahu beli di online harganya Rp5.000 sekitar itu ini ada lingkaran dodge ada dodge disini pasangnya ini ini ada dodge ya ini kaki 1 ada dodge-nya berlingkaran sebelahnya kaki 2 kaki 4 kaki 3 kaki 4 kaki 3 disini kaki 4 kaki 3 kemudian kemudian berikutnya adalah sebagai filter 104 100 nano ini nanti dari kaki 4 akan dikonekkan diinjekkan ke IC PWM yang ada di modul PWM kaki nomor 9 disini injek disini kemudian kaki nomor 3 auto toppler ya diinjek ini ke kaki nomor 12 atau ground ya oke sekarang kita mulai menyolder mulai menyolder ini dari ini dulu 2k2 ini spare partnya murah sih ini sebenarnya kalau kita hitung-hitung more or less 30 ribu jadi kalau mau tegangan lebih gede tinggal ganti sender dioda ya kasih 20 volt atau kasih mau kecil 15 volt tinggal pakai rotary jam 2 2 pagi agak kelar nih pengadensi yang gak mungkin lah berisik siang banyak orang lewat tinggal jalan banyak jualan terganggu jadi saya enak ngerjain malam oh iya teman-teman tujuan saya memberikan tutorial ini tak lain dan ini adalah karena ya mungkin berse tahun belakang ini ya PSU switching terutama merek delta sama artesin yang biasa teman-teman gunakan familiar untuk booster HF8 IREC 1000 watt itu kedua merek itu cukup recommended di pasaran menghilang bukan menghilang udah mulai susah maka yang terjadi hukum pasar apabila barang gak susah harga akan melambung begitu kira-kira nah dulu awal-awal harganya paling 500 ribu bahkan ada sempat 300 sekarang sudah mencapai hampir 2 juta harganya itu pertimbangan pertama pertimbangan kedua saya melihat bahwa PSU switching yang tiba-tiba ini kalau rusak teman-teman banyakan dibuang gak ada tempat service atau gak bisa service mungkin ada tapi gak worth it ya biayanya terlalu tinggi gak sesuai kemudian didapatnya susah sedangkan mesin last ini yang saya lihat adalah di setiap daerah toko offline maupun online banyak dijual kondisi barang baru kalau rusak mudah di service ketika saya mencoba mempelajari ini tutorial service mesin last itu banyak sekali di youtube dan kerusakannya ternyata gak terlalu parah ternyata hanya resistor fuse nya yang bagian ini ini restore fuse kalau gak pada MOSFET IRF Z2424 disini atau gak game proc ini atau apa yang ini artinya masih bisa di service kalau switch yang diletakkan hampir susah ya kalau udah mati nanti oke ini udah selesai nanti apa namanya sebelum dipasang ada yang perlu diperhatikan yaitu ini mana ada di kompisi nanti ini saya akan buka dulu kita cabut coket-coketnya oh iya teman-teman pemula kalau nakut nyabut coket nggak bisa ngembalikan tempatnya saya punya cara trik yaitu difoto dulu diabadikan dulu dokumentasikan dulu lebih close apa atau detail sehingga nanti kalau teman-teman lupa minimal gak salah nyolokinya kalau saya udah apal sih oke di belakang ini ada scrub 2 ada scrub 2 udah saya lepas bawah 2 sekarang ada penjepit disini ada plastik penjepit lancing kita akan keluarin juga nggak semua sehingga terlepas langsung bagian depan usah terlepas cukup sih oke Gak susah nih pakai pokok panjangnya Oke terlepas sudah hati-hati ngeluarinya jangan sampai ada yang putus Oke disini saya udah injek ini saya bedakan kabelnya ya kabel kabel merah dan kabel hitam kabel merah ini pada kaki nomor 9 ini IC kaki nomor 9 nah kaki nomor 9 kabel merah yang mana nanti akan berhubung ke kaki nomor empat dari ini nomor 9 kalau melibung kaki nomor empat pada PEC pada gambar ini nomor empat yang merah ya jadi kabelnya bisa dibedain yang hitam kaki nomor 12 ini hati-hati nyelodernya ini ya karena kecil usahakan yang kuat yang rapi jangan nyenggol ke kanan ke kiri kaki nomor 12 ke PEC kaki atau koper nomor tiga yang hitam ya Oke nah ini biarkan terbuka seperti ini jangan di injeksikan dulu karena ada trik untuk injeksi kita masukin lagi sekarang setelah disolder kita masukin lagi hati-hati pastikan semua soketnya eh apa namanya semua soketnya terkonek kalau nggak terkonek bahaya hai 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 Oke disini ada ada pancingnya pancingin dulu abis-abis ini kabel merah yang ikut aja jadi kita masuk masukin berendang kita kita hai 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 restri Tia main ini kalau nggak tidak terlalu bahaya juga dan sambil dengan sisa Oke kita super baut kita super dulu belakangnya biar tidak konslet rana goyang tepatnya konslet ini background kipasang dua-duanya Nah ini yang penting nih disini yang penting yang harus diketahui teman-teman oke yang terutama adalah pada fase ini baca ya jadi sebelum modul ini disambung ya Hai itu pastikan dulu Hai pada settingannya ya makanya ikutin videonya dengan seksama Oke kita akan apa namanya kita akan cek dulu tegangan di kaki kuning nah kaki kuning ini berarti biar gampang ini kan kesini nih ke atas sini nih kaki kuning ini kita colokin aja colok ee colok pakai kawat bekas kaki komponen potongan nih 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 kawat ya ada kawatnya kaki-kawatnya Hai ya Hai wilayah mutu-kawat di hai 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 gengar posisi Amper pada posisi 0 Kemudian Kita kasih penjepit Ini min nya Dari output ini Dapat daripada Minus ini Multimeter Kita akan taruh sini Min nya kita jepit Kita jepit Kemudian Kita akan hidupin Kita akan hidupin Kita udah cek lagi Saya lagi Adakah Sokat-sokat yang belum kembali Atau Oke udah semua Kita akan Oke kita hidupin Kita akan Tes Kaki kuning Ini Ini gak gerak Nah Kalau seandainya itu gerak Biasanya kalau dari toko Gerak Sudah di setting Ini gerak Voltasenya naik Ada sisa voltase Maka Caranya lakukan Ini matiin dulu Maka lakukan VR ini VR ini VR biru ini Di setting Diputer Pada posisi Amper Accessible nya 0 Kemudian ini Kemudian ini Diputer Sampai Ini Sampai ini 0 Oke setelah Pelanggan Ngetesan Tadi Sisa tegangan Atau settingan Agar menunjukkan 0 pada Multimeter Seperti ini Kita selanjutnya Mulai Mengkonekkan Modul ini Ke Mesin Minus Dapat Disini Yang Terus Dapat Sini Oke Kemudian Kabel Dari Mana Dari Kabel Dari IC PWM Yaitu Yang Merah Tadi Nomor Sembilan Dapat Nomor Empat Ini Ini Dapat Nomor Empat Nomor Sembilan Dapat Nomor Empat Kaki Nomor Empat Dari Optocoupler Kemudian Kaki Nomor 12 Dengan Kabel Yang Hitam Sirinya Dapat Kaki Nomor Tiga Oke Sekarang Saatnya Mencoba Kita Kasih Bantalan Siar Tidak Saatnya Mencoba Dengan Booster Mana Booster Tidak Saatnya Mencoba Kita Sendiri Sendiri ini saja mencoba dengan poster ya kita tes dulu Oke Oke last resip udah selesai dirakit semua sekarang kita saatnya tinggal coba ya Oke saya dengan sender Dioda ini 18 volt tadi ya ini pengukuran di multimeter 18 volt sesuai dengan sender Dioda saya akan tes radio dulu Hai sehat asadil berusah siul ini diposerek 200watt sehingga ngasih 1.590 50watt untuk siul untuk PSO 1 2 1 2 1 2 1 2 25 lah Oke kita akan hidupin posternya ini poster baru sebesar dirakit ini saya ganti riset 2000watt pada 18watt ya kita akan suhu ini saya setting di 60 eh 80 ampere saya siul dengan input 50watt 850 sekali lagi langkah 900 saya lagi dengan input 50watt Oke kita lihat matiin kita lihat inputnya lagi kita cek lagi 1 2 1 2 1 2 2 2 20 watt Oke jadi itu seperti tutorial saya untuk output daripada apa namanya switching ini untuk variatif voltase tinggal nambahin sender Dioda 15 16-20 volt menggunakan selektor apa rotari rotari seperti ini Oke tentu penambahan voltase nanti penambahan voltase nanti taruh disini tapi saran saya jangan gunakan voltase seperti ini bisa udah rusak dua yang kecil ini jebol jadi rencana mau saya gunakan voltase indikator yang untuk AC 220 ohm tapi akan sama modif untuk DC jadi dia sampai 500 volt kan oke tesnya cukup menyenangkan terima kasih sampai ketemu lagi di tutorial berikutnya oh ya satu lagi eh video tutorial ini selesai berkat dukungan dan support dari Belemade Dwi Suar Diana yang di jalan Tetua Eidin Bali terima kasih Belemade untuk teman-teman Bali kalau mau order PSU yang dimodif melalui di Belemade Demikian Terima kasih